ya kita mau nambel yang bocor oke lor ini motor vario lama ya motor vario lama ini kenal potnya bolong lor ini kebentur-bentur jadi kalau di tes nih suaranya keluar dari sini ya kelihatan kan bolongnya tuh tuh ya jadi bolong banget ini nah tuh kelihatannya ya Nah kalau yang lain sih wajar ya kalau ini propos ya namanya motor udah lama lah ini kenal tetapi saya merawan propos ya tapi kalau rangka sih saya yakin aman tuh tuh mantep ini motornya eh motor udah lama nah kita akan fokus disini lor ya kita mau nambel yang bocor masa sudah ada ini lor saya sudah beli ini kalian juga bisa cari ini ya nah harganya enggak mahal ini murah banget cuma 30 ribuan sudah dapat 35 gram atau 20 milik dan caranya pun gampang ya caranya pun gampang tinggal dicampur aja jadi satu nah tuh campur jadi satu langsung diolesin oke nah sebelumnya nanti kita bersih dulu ya lor ya kita bersihin dulu kita bersihin dulu saya sudah ada amplas kasar ini amplasnya nih oke amplas kasar biar bersih oke ya lor ini udah dipersihin nah itu yang bolong kelihatannya bolongnya kelihatan ini kita tambah ya disitu ya kita tambah kita lihat hasilnya oke sekarang kita buka ya kita buka dulu untuk begini aja bukanya ya Nah kita bisa simpan lagi nah ini yang hitamnya ya hitamnya adesitnya dan satu lagi lemnya tadi ya ini pengerasnya jadi ada dua ya sama pengeras dan ini ada yang hitamnya bambu nih lor bambu buat ngaduk ya lor ya kita langsung disini aja ya lor ya kita langsung ratek saja kita tusuk pakai ini ya pakai tutupnya tuh udah ada tajamnya nah gitu tuh udah langsung moncos ya oke segini ya oke segini ya oke kita tutup lagi loh ini masih lebih nih modot terus nah sekarang sekarang yang hitamnya yang hitam ini yang adesitnya atau lemnya oke belum ditusuk lor tusuk dulu dong nah tusuk teks joss loh udah hitam ya satu banding satu aja lor ya ya kira-kira segini kan panjangnya sama hitam sama putih warnanya jadi abu-abu warnanya jadi abu-abu kita aduk sampai rata hitam sama putih warnanya jadi abu-abu warnanya jadi abu-abu oke habis itu baru kita colek-colek ke yang tadi bolong ya kita geser dulu kameranya oke nah langsung dicolok disini ya tadi yang kita udah bersihkin iya gitu lor enggak usah tepul-tepul ya biar rapi ya nah gitu kan kelihatannya lor ya nah gitu jadi biar rapi ya biar enggak terlalu menyolok enggak apa-apa nih kalau sekitarnya di tipisin aja lor ya udah hilang yang lor ya yang lubang ya tuh udah nggak kelihatannya udah lor gitu doang caranya mudah jadi kalian pasti bisa ngelakuin sendiri tuh ya udah udah rata ya udah tutup ya lubangnya ya kalau nggak yakin ditebelin juga boleh lor atau nanti kalau udah kering dilapis lagi juga boleh nah gitu doang caranya nambel kenal pot bolong pakai epoksi durastil epoksi yang pionir yang ya mah 30ribuan itu murah banget dan masih banyak banget sisanya kalau kalian lihat gitu ya cara nambel kenal pot pakai epoksi pionir atau las kapal ini adalah produk untuk nempelin apa aja bisa lor pakai epoksi durastil yang pionir ya tulisannya pionir isinya dua ada adesif ada hardener banyak banget nih tuh kalau kalian nggak percaya bisa untuk radiator bisa untuk muffler atau kenal pot bisa untuk nambel keran juga bisa oke dan ini bisa untuk suhu tinggi sampai 300 derajat jadi nggak bakal meleleh ya 5 menit langsung kering tuh kita tunggu 5 menit ya saya sudah coba di kenal pot caranya gampang tinggal disatuin aja lor di peletetin satunya satunya juga peletetin sama kira-kira satu banding satu langsung diaduk warnanya jadi abu-abu ya 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 Terima kasih.